Oleh itu, anak-anak muda, menulis ini sebenarnya mengunjungi caranya dan jalan-jalan proses yang dibuat setelah membaca. Jadi, ini yang tahu meminat membaca inisinya itu nomor berapa di dunia? Yang betul, ada yang tahu itu nomor berapa? Nomor dua terburuk di dunia. padahal dulu presiden kita, Ibu Bung Karno itu itu penulis, Bung Hatta juga filosof buku-bukunya banyak sekali nah sekarang generasi yang, ini generasi milenial namanya, oh iya nama saya ini, kemudian ini kabar buruk ya saya sedang menikah dan punya anak, itu kabar buruk kabar baiknya saya tidak membatasi diri untuk berbuat baik, nah mudah-mudahan salah tafsir soal pernyataan saya dua kalimat saja yang ingin saya sampaikan karena menulis adalah fase kedua atau tahap kedua setelah membaca maka anak-anak muda ini harus punya tradisi di rumah di sekolah atau dimana saja membiasakan diri tidak hanya membaca, tapi menulis apa yang kita baca ditulis, sekarang sudah ada medsos, sudah berbapak macam-macam lah, sudah gampang sekali informasi bisa kita akses nah menulis ini juga sederhana sebenarnya manakah yang lebih penting menumbuhkan minat baca atau minat menulis ada orang yang menulis ada orang yang membaca untuk menulis ada orang yang membaca saja untuk konsumsi pengetahuan hanya ini tambah pintar saja dua-duanya benar jadi mulai sekarang menulis ini keterampilan saya orang yang tidak percaya pekat anda kayak siapa yang belum ngerti kayu jati kayu jati atau kayu-kayu yang bagus kalau kita masukkan ke dalam tumbuh ya jadi kayu bakar kayu biasa saja kalau dipoles ya jadi lemari dan lain-lain jadi sebenarnya menulis ini pembiasaan selamat menikmati selamat menikmati